Intro Wilda tidak berhenti mengganggu Nabila dan anak-anaknya Bahkan Wilda masih mengincar Raya Karena menurut Wilda dirinya harus membalas Raya Karena telah membuat kekacauan di restorannya Selain itu Wilda dengan sendirinya juga mengatakan pada Arga Masih akan menemui Syirah Agar Syirah tahu bahwa Wilda adalah ibu sambungnya Dan sudah menikah dengan ayahnya Mendengarnya Arga sangat marah Tapi Arga hanya bisa marah Tidak pernah bertindak apapun pada Wilda Dan Arga berkata Kamu seorang ibu Wilda Tapi kamu ibu yang tidak punya perasaan Harusnya kamu sekarang intropeksi diri Melihat Yura tidak mau ikut bersama kamu Artinya Yura bisa merasakan mamanya menyakiti anak-anak lain Secara Yura sudah mengenal Raya, Albi dan Syirah Di sisi lain cerita tentang Nabila dan Wilda Wilda tetap belum puas jika belum bertemu dengan Nabila Karena Wilda tahu jika Arga tidak pernah bisa menasehati Raya Nantinya Nabila membuat Wilda tidak berkutik sambil berkata Wilda saya ada batasnya dalam kesabaran Dalam menghadapi semua teror yang kamu lakukan pada saya dan ketiga anak saya Jangan salahkan saya jika kamu dan masyarakat akan berurusan dengan polisi Saya memiliki banyak bukti dan akurat Saya sudah konsultasi dengan pengacara saya dan pihak kepolisian Dalam hati Wilda berkata Pasti ini Nabila punya bukti kuat sehingga Nabila berani balik mengancam saya Kali ini saya tidak boleh ceroboh dan harus hati-hati dengan Nabila Menurut Wilda dirinya sekarang hanya bergantung pada mas Arga Tapi dirinya harus hati-hati karena Arga sudah curiga Jika dirinya punya rahasia Menurut Wilda, pasti Arga akan meninggalkannya jika tahu dirinya tidak hamil Secara Wilda dan Arga hanya menikah secara agama Belum sah menurut negara Wilda berpikir harus mencari cara agar Arga segera menikahinya sah secara negara Apakah Arga akan menuruti permintaan Wilda Ataukah Arga minta barter dengan rahasia yang disembunyikan Wilda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!